Yuk ikut Move Camp, Muslim Family Camp, 18 hingga 20 Agustus 2023, di Teras Merapi, Yogyakarta. Informasi lengkap, hubungi 0898 0072 222. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salah satu di antara kebiasaan sebagian kaum muslimin ketika mereka melaksanakan sholat dalam masa kerja. Umumnya mereka melakukan sholat asar itu di waktu mendekati maghrib. Apakah itu diperbolehkan? Sebelumnya kita akan mengenal tentang rentang waktu sholat yang dijelaskan oleh para ulama. Di sini saya akan buka sebuah buku Matan Abi Suja. Merupakan Matan Kitab Fikih dalam Madhab Syafi'iyah yang insyaAllah kita bisa mendapatkan bagaimana keterangan yang diberikan oleh para ulama berkaitan dengan waktu sholat. Coba kita lihat di kitab ussalah, di bab tentang sholat, di kitab Matan Al-Ghaya wa taqrib atau Matan Abi Suja. Beliau menyebutkan as-salatul mafruudatu khamsun. Sholat wajib itu ada lima. Kemudian beliau kasih rincian. Az-Zuhru wa awwal waqtihah zawalus syamsi. Yang pertama adalah salat duhur. Awal waktunya adalah sejak matahari tergelinjir. Wa akhiruhu dan ujung waktunya adalah Iza sara dhillu kulli syai'in mitlahu. Ketika bayangan benda itu sama dengan tingginya. Ba'da dhilli zawal. Namun tidak memperhitungkan bayangan tambahan. Bayangan tambahan itu karena pengaruh posisi matahari di selatan atau di utara. Kemudian beliau mengatakan Wal-Asru wa awwal waqtihah az-ziadatu ala dhillil mitl. Sementara untuk waktu asar adalah Waktu awalnya az-ziadatu ala dhillil mitl. Ketika bayangan benda melebihi dari tinggi benda tersebut. Wa akhiruhu kemudian waktu akhirnya Fil-ikhtiyar ada dua. Ada waktu ikhtiyar dan ada waktu al-jawaz. Untuk waktu ikhtiyar adalah Ila dhillil mitlaini. Ketika bayangan benda panjangnya dua kali tingginya. Wa fil-jawaz. Sementara ada waktu al-jawaz. Adalah ila gurubi syamsi. Sampai matahari terbenam. Baik. Dari sini kita bisa melihat bahwa berkaitan dengan waktu sholat. Para ulama menjelaskan Tentang waktu sholat. Yang pertama adalah batas awal. Yang pertama batas awal. Ada batas awal. Kemudian yang kedua adalah ada batas akhir. Nah. Berkaitan dengan waktu batas akhir Para ulama memberikan rincian. Di sana ada waktu ikhtiyar Dan ada waktu jawaz. Ada waktu jawaz. Apa itu waktu ikhtiyar? Sebagaimana namanya? Yaitu waktu di mana kita boleh memilih. Artinya adalah Orang yang ingin melaksanakan sholat Dia boleh memilih di waktu ikhtiyar ini Walaupun tidak ada uzur. Mau di awal, mau di akhir Mau di tengah, maupun di akhir. Baik Kalau kita tadi membahas tentang Waktu asar Kita membahas tentang waktu asar Tadi disebutkan bahwasannya Batas awal Adalah Ketika Bayangan benda Bayangan benda Dia Lebih sedikit Lebih sedikit Dibandingkan dengan tingginya Atau persis tepat setelah waktu duhur Kemudian yang kedua adalah Waktu akhir Waktu akhir untuk asar Itu ada dua Yang pertama adalah Waktu ikhtiyar Waktu ikhtiyar ini ketika Bayangan benda Bayangan benda Sama dengan Dua kali Tingginya Sehingga Di rentang ini Antara bayangan benda Sama dengan tingginya Bayangan sama dengan tingginya Sampai Dua kali Bayangan Dua kali tingginya Ini adalah Rentang Waktu ikhtiyar Dalam arti Orang boleh Memilih Apakah dia mau sholat Di bagian awal Di bagian tengah Atau di bagian ujung Tidak ada Masalah dalam hal ini Karena ini merupakan Waktu ikhtiyar Yang kedua Adalah Waktu Aljawas Waktu jawas Yang dimaksud dengan Waktu jawas Adalah Waktu dorurat Dimana ini hanya berlaku Bagi mereka Yang punya udur Sehingga dia ketika Tidak bisa melaksanakannya Di waktu ikhtiyar Maka dia boleh Untuk melaksanakannya Di waktu jawas Kapan batas Waktu jawas Batas waktu jawas Adalah Dua kali Tinggi Bayangan itu Dua kali tinggi Batas awalnya Adalah Bayangan Sama dengan Dua kali tinggi Benda Sampai Terbenah matahari Terbenah matahari Baik Di rentang ini Adalah waktu jawas Dan Waktu jawas ini Hanya berlaku Sekali lagi Bagi mereka Yang punya Uzur Jika dia tidak punya Uzur Maka pada asalnya Tidak diperkenankan Untuk melaksanakan Sholat asar Di waktu jawas Sehingga Bagi orang yang Melaksanakan Sholat asar Sholat asar Di waktu jawas Di waktu jawas Kita bisa kasih rincian Yang pertama Orang yang punya Uzur Untuk seperti ini Hukumnya boleh Karena dia punya Uzur Yang kedua Adalah Yang tidak Punya Uzur Nah untuk orang Yang tidak punya Uzur Disebut oleh Nabi SAW Sebagai Salat Orang Munafik Dalam hadis Yang diratkan Oleh Muslim Dari sahabat Anas bin Malik Radul Anhu Nabi SAW Bersabda Tilka Salatul Munafik Yajlisu Yarkubu Syamsa Itulah Salatnya Orang Munafik Dia duduk Nyantai Sambil melihat Matahari Oh matahari Masih terang Matahari Masih kuning Bahasa kita Yang melihat jam Baru jam 5 Baru jam Setengah 6 Sampai ketika Matahari itu Menjelang Terbenam Dia baru Melaksanakan Salat Dan mematuk Empat kali Menunjukkan Betapa cepatnya Orang salat Ketika itu Menunjukkan Betapa orang ini Salatnya adalah Salat yang cepat Disebut oleh Nabi SAW Sebagai Salatnya Orang Munafik Menunjukkan Bahasanya Salat yang Dilakukan Di bagian Akhir Waktu Padahal Dia tidak Punya Uzur Untuk Waktu Asar Atau Di Waktu Doruri Menunjukkan Orang Seperti Ini Melakukan Pelanggaran Dan Itu Yang disebutkan oleh Allah Dalam Al-Quran Fawailun Lil Musallin Alladhinahum An Salatihim Sahun Celakalah orang yang Salat Yaitu orang yang Lalai Dari Salatnya Dimana Salah satu Di antara Maknanya adalah Dia sengaja Mengundurkan Waktunya Dia sengaja Menunda Sampai akhirnya Dia salat Di bagian Ujung Waktunya Padahal Dia tidak Punya Uzur Sementara Ini termasuk Waktu Doruri Berlaku Untuk waktu Doruri Salah satunya Adalah Salat Ashar Maka Dari sini Kita Menyampaikan Pesan Kepada Kau Muslimin Hargai Waktu Salat Dengan Maksimal Sebagaimana Anda Menghargai Waktu Kerja Maka Jangan Sampai Karena Aktifitas Yang Anda Lakukan Kemudian Anda Sepelekan Hak Anda Yang Harus Anda Tunaikan Kepada Allah Kewajiban Anda Yang Harus Tunaikan Kepada Allah Subhan Wa Ta'ala Wassalamuala Kepada